Jadi kalau kita ngejar akhirat, maka rizki ini akan ngejar kita. Sehingga apa-apa pun yang kita butuhkan mengenai alam dunia ini, akan dicukupi oleh rizki tadi. Kalau kita beda, kita lebih percaya kepada bos dibandingkan ke Allah. Kita ke bos sebulan sekali kerja, betul nggak? Kerja setiap hari, gajinya sebulan sekali. Kita lebih percaya kepada dia. Kita lebih percaya kepada bos kita yang gaji kita sebulan sekali. Allah, Allah yang tiap hari kasih upah sama kita, kita nggak percaya. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Allah udah nyuruh, kita anggap biasa-biasa saja. Tapi kalau bos kita yang nyuruh, buset. Mau gledek, kita berangkat terus. Bener nggak? Saya tanya, disini ada nggak komitmen kita? Ternyata nggak ada komitmen. Matang itu. Nggak berarti dipelanai bos, bukan dipelanai bos. Kalau untuk bos kita punya loyalitas yang tinggi, maka untuk yang menciptakan bos kita, harus lebih loyalitas kita. Pengorbanan kita waktu tenaga untuk bos kita, yang gaji kita tiap bulan, kita begitu luar biasa. Maka untuk bos yang menciptakan alam jagad raya ini, yang bisa mencukupi seluruh, bahkan nggak tiap bulan, tiap hari kasih upahnya, kita harus lebih rata berkorban lagi. Korban waktu, korban tenaga, bekerja. Jangan cuma nama bos manusia. Minta apa yang kita bekerja ini wajib, apa yang menciptakan bos kita. Siapa? Allah. Para ulama-ulamannya yang udah mantep. Udah mantep ini. Ini di jalur yang jalur pekerjaan. Lah johirnya tetap, tetap. Wah johir belum ada. Karena wakil mitnah. Karena nggak semua tak klamasnya bersama. Kalau yang bunuh-bunuh itu akan menghina. Itu orang nggak apa-ngapain, nggak berberapa-berapa. Daripada menghancurkan itu, maka harus ada sambal-usambal. Ikhtiar. Bagaimana? Usaha, ataukah minimal dia bekerja, atau di ladang, atau punya cacang pulang. Makanya GGE walaupun bekerja-kecil, ada kebunnya. Ada usahanya. Jadi nggak fitnah ke masyarakat. Tetap, gurus-gurus-gurus sebegitu walinya, tetap beliau ada sahabat-sahabat. Apa usahanya? Tapi bukan bagian itu. Beliau ini lebih kerja kepada Allah. Nah, kita memusus di Omeli, cacimaki, menggunung-gunung begini, kerjanya menggunung. Belum sekali. Ini kita perbandingan. Bagaimana hebatnya Allah. Cukup kita harus usilkan, belum kurang mulu ya, kan? Mana kurangnya? Kita membuat rumah, nggak cukup. Kenapa? Karena gaji kita sekitar, kita harus membutuhkan, berapa tahun kita harus membutuhkan di rumah. Belum beli perabotnya, belum segala macamnya. Prosesnya jauh. Kalau Allah, bisa saja hari ini dikasih, bisa lewat tanah, Allah akan mengirimkan hamba-hambanya untuk mengirimkan duit kepada kita. Itu yang terjadi. Apakah kita temukan berlian? Makanya ulang-ulang sudah ternyata pejabat juga duit. Atau orang-orang, apa, pengusaha itu, minta doa, datang ke kiai. Berlainan doanya, 2 juta sekoper, datang 100 juta, cekrek, minta air doa. Saya tanya air 100 juta, ada yang gitu. Nggak ada doa yang 100 juta. Lah kok bisa begitu? Emang itu, Allah sedang mendatangkan rizki lewat wasil orang itu. Terima kasih. Terima kasih.